Intro Halo SobatKumpas.com, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Belum lama ini PT Astra Honda Motor meluncurkan Super Cup C125 terbaru di Indonesia. Kini menyusur gilirannya, Honda turut melansir Honda Monkey terbaru. Ada beberapa perbedaan antara Monkey lama dan Monkey baru ini. Walaupun dari segi desain dan fitur, sebetulnya tidak ada perubahan alias sama seperti pada model sebelumnya. Motor hobi yang dalam bahasa Indonesia berarti monyet tersebut tampil lebih segar dengan warna baru pada stripe, frame, pelek, dan perubahan pada mesin. Dari segi tampilan, rangka dan pelaknya kini sudah dibalut dengan warna hitam. Hal ini berbeda dengan Monkey sebelumnya, di mana warna rangkanya senada dengan bodi dan pelaknya berwarna silver. Kemudian untuk mesin. Mesin Monkey baru ini mirip seperti yang digunakan pada Super Cup C125 terbaru. Mesinnya berkapasitas 125cc, SOHC, dan berpeningin udara. Perbedaannya hanya pada transmisi saja. Monkey memiliki sistem transmisi manual dengan 5 percepatan. Monkey baru ini hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu banana yellow, Pearl Nebula Red, dan Pearl Shining Black. Astra Honda Motor melansir Monkey dengan harga Rp. 79.345.000. Nah, segitu dulu review singkat Kompas.com mengenai Honda Monkey terbaru. Jangan lupa untuk terus ikuti channel otomotifkompas.com, jangan lupa subscribe dan juga komen. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti halAnimal一下. Terima kasih. Terima kasih.